Halo teman-teman selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya bonsai gembong Oke sobat bonsai kali ini saya sedikit mau memberi tip untuk bagaimana cara bikin bonsai bahan bonsai sancang ekspos akar ya ini saya menggunakan pipa PPC Ralon bekas tapi tipis banget ini berhubung ini ada bekas dan tidak dipakai daripada tidak dipakai ini saya pakai untuk dinding pertama kali saya tanam untuk bahan bonsai sancang ekspos akar nanti akan saya tunjukkan yang sudah berumur 11 tahun tiga bulan dari sebesar segini datangnya dan sekarang udah udah agak lumayan besar secece jempol kaki sudah ada untuk batangnya bahannya udah saya bongkar nah ini saya mau sedikit mengasih untuk tutorial bagaimana cara penanaman dan media tanamnya kita sebenarnya enggak pakai PPC juga bisa pakai botol aqua bekas yang tinggi itu yang hampir seliteran tentu yang yang tinggi ya yang besar itu bisa tapi kalau untuk botol aqua yang itu kita harus tutup dengan plastik ya karena dia tembus oleh matahari kenapa harus ditutup karena kalau enggak ditutup biasanya akan mengeluarkan lumut ya di dalamnya karena terkena sinar nanti terganggu oleh lumut perkembangannya karena pohon bahan bonsai yang kita tanam di atas nanti akan terganggu untuk perkembangannya kalau ini enggak perlu dibungkus karena ini udah enggak tembus ya sama matahari Oke kita langsung saja ya untuk pengerjaannya seperti apa untuk penataan media tanamnya bagaimana kita langsung saja untuk caranya sepatu saya teman-teman untuk media tanam saya biasa ini media utama saya pakai bubuk kandang yang sudah fermentasi ya bubuk kandang sudah fermentasi udah lama saya simpan kemudian pakai batu kerikil batu pecahan yang kecil-kecil saja ya nanti ini pecahin yang minimal kecilnya segini-segini misalnya media tempat kita buat nanam juga kecil kalau seandainya nanti besar mungkin pecahan batunya juga akan ikuti sebesar ini dan saya pakai untuk media diatasnya lagi pakai sekam sama pasir lagi kali kita kita langsung saja ya untuk tutorialnya bagaimana nih saya pakai cancang kecil-kecil stekan bagus lagi kita kalau pakai cangkok ya kalau cangkok mungkin akarnya akan maksimal akan banyak dan ini daripada saya buang saya stek-stekan di ngumpang di kolong-kong-kong-kong-kong hidup saya potong terus saya tidak peruning ini juga karena hancang akan mudah hidup ya biar pun kecil segini eh sepatu saya kita langsung saja caranya bagaimana penempatan bubuk media sama batu pecahan yang kecil-kecil Oke langkah awal kita bubuk dulu ya kita masukkan bubuk kedalam kolong ini ke pipanya kira-kira sekian ya bubuknya setelah bubuk masuk kemudian baru pecahan batu ya pecahan batu kira-kira sekian jadi tadi yang bubuk sekian terus pecahan batu sekian baru kita penambahan untuk media tanam media tanam kita enggak usah pakai enggak usah dicampur pakai bubuk ya kita pakai murni saja karena ini bahannya bahan stek terus saya cabut kalau bahan turun cangkok masuk polybag terus pindah mungkin kita berani pakai untuk pakai campuran bubuk kandang untuk media-media yang di atas kita lakukan penyiraman dulu ya agar media ini eh bisa turun tasak kebawah baru melakukan penanaman dan nanti seperti apa penjelasannya bubuk terus batu fungsinya untuk apa nanti ada sedikit penjelasan untuk rekan-rekan fungsinya seperti apa eh kita untuk melakukan penyiramannya secukupnya ya kalau bisa biar tembus tembus sampai bawah untuk penyiraman kalau kita nanti tancapkan di atas ini oke kita bebas ya untuk ekspos akar karena untuk ekspos akar nanti kita yang yang tonjolkan untuk akarnya jadi kita nanamnya bebas saja ini Oke sepatu saya cukup ya sudah selesai untuk penanaman bahan bonsai cancang ekspos akar sedikit untuk rekan-rekan penjelasannya tadi kenapa bubuk di bawah terus batu pecahan genteng segini terhimi media tanpa bubuk nah intinya batu tadi untuk menghalangi akar turun ke bawah untuk mencari makanan nah jadi akar tidak bisa langsung turun ke bawah ya kalau ini perkembangannya bagus dia akar pasti ke bawah terganggu terhalang oleh batu yang sekian tadi dia akan bergerak membelok ke kanan dan ke kiri dan tidak beraturan jangan akan menjadi ekstrim ya mungkin akarnya di atas dan kenapa atas tidak pakai bubuk bawahnya bubuk akar cari makanan biar cepat turun ke bawah dia mencari pasti mencari makanan nutrisi yang enak ya di bawah ya bubuknya dia mengejar ke bawah toh ini biarpun tadi cangkokan atau setek ini aman ya biarpun dia pakai bubuk karena bubuknya paling bawah yang atas ini tidak pakai bubuk pakainya pasir sama sekam murni ya tidak ada bubuknya jadi biarpun setek juga aman karena tidak terkena bubuk langsung dan satu lagi untuk rekan-rekan sepertinya kalau yang bagus kita pakai bahannya yang cangkok ya bahan cangkok cangkok karena kalau cangkokan akarnya maksimal dan mungkin akan banyak ya kalau akar cangkokan kalau setek mungkin kurang maksimal mungkin akarnya ada yang dominan 123 kalau cangkok mungkin akan banyak untuk akarnya dan itu akan bagus untuk bahan bosnya keros akar tapi nanti kalau seandainya pakai bahan cangkok kita tetap turun cangkok tanam polybag telah kelihatan subur kita peruning baru kita sistem beginilah kenapa ini enggak langsung saya biasanya saya naiknya ke ground gini ini bertahap menarik-menarik ini nanti biar tumbuh hidup dulu kalau sudah subur nanti biasanya kita goyang ke kanan gini kalau akarnya udah turun ke bawah kita baru pindah kita baru pindah ke kolong ground yang menyesuaikan dengan ukuran ini kita lihat kolong groundnya kalau untuk sekian nanti kita menyesuaikan ya jangan yang besarnya sekian tadi perbandingannya minimal tiga kali lipatnya lingkaran ini atau dua kali lipat lingkaran ini nah media tanam untuk dinding ground setelah ini siap masuk kita biasa pakainya sekam bubuk kandang sama pasir ladu kali Oke ini saya pakai sederhana saja karena bahan daripada dibuang saya tancap-tancapkan di kolong-kolong ground gini ngumpang untuk hidup sayang yang untuk bahan kita bisa bikin bahan bonsai jangan disasiakan untuk bahan apapun Oke coba untuk rekan-rekan kita lihat ya untuk bahan yang sudah saya bongkar sudah berumur satu tahun tiga bulan dari sekian juga kita lihat saja langsung ya ke bahannya ya oke teman-teman ini contoh setekan juga dari bahannya sama sebesar itu satu tahun tiga bulan setekan dari sekecil yang tadi saya bikin contoh untuk teman-teman lumayan ya untuk ini ini dulu saya press ini naik ke atas terus terbusan baru tinggi 20 cm saya lidit kawat saya gerakan ini contohnya seperti ini dan kita sayang ya kalau bahan banyak tidak tidak manfaatkan buat berkarya berkarya seandainya kayak gini kita punya 50 apa 100 batang rekan-rekan mungkin tinggal bisa hitung ya untuk bahan seperti ini sangat menarik dan mungkin kalau bikinnya banyak juga arternya mungkin ada yang lebih bagus lagi ini stek kenapa saya tadi dibilang stek kurang maksimal seperti ini untuk stek itu paling keluar dominan akarnya 34 ini tiga kemarin ada empat tapi tak buang kecil sekali kalau pakai kita pakai cangkok mungkin akan lebih maksimal ya akarnya lebih banyak akan lebih rapat kesini oke sepatu saya dari kami di channel Bonsai Gembong mudah-mudahan dan tip ini tadi cara ini tadi bermanfaat bagi sepatu saya dimanapun anda berapa berada dan untuk teman-teman rekan-rekan yang selalu menyimak video saya saya ucapkan terima kasih dan saya tunggu di kolom komentar apapun itu kita tetap belajar bersama ya kritik saran dan masukan dari teman-teman oke sepatu saya dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu salam satu hobi salam budidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.